Tentangan penangkapan terhadap Kerasa Kalius ya, emang benar ya, emang benar. Kebunan Metro Jaya, terutama dari Kerimpun, ya. Kedepankan rendah kamar dengan Pramor, ya. Memang tadi malam, tadi malam melakukan penyelidikan, kemudian pada jam 5.00, ya, 0.00, melakukan penangkapan di apartemen Hayamuruh, ya. Hayamuruh, terhadap tersangka, ya, seorang laki-laki, berinisial L, ya, LS. Jadi pada saat dilakukan penangkapan, penyidik, penyidik menyertakan dua sekuriti, kemudian ada Pak RT juga ada, dengan Pak RT. Ini Pak RT dengan sekuriti, ya, kemudian bersama-sama penyidik, mendatangi kamar, kamar di dalam apartemen tersebut, di daerah, di Hayamuruh. Dan bawa surat perintah, ya, menyampaikan ini surat perintahnya, ini surat penangkapan, ini surat penelidikan, ya, semuanya ditunjukkan. Tunjukkan semua. Jadi kemudian, selanjutnya setelah penangkapan, dilakukan penelidikan di kamar itu. Ditemukan seorang perempuan, yang setelah dicebukan istrinya, ya, disitu. Satu, ya, ditemukan perempuan, kemudian ada ditemukan alat komunikasi. Alat komunikasi HP, dan juga ada CCTV, dan juga ada dokumen-dokumen, ya. Dokumen-dokumen yang dipunyai oleh tersangka, ya. Kemudian, setelah selesai melakukan kegiatan, memang pada awalnya tersangka melakukan perlawanan. Ya, dia tidak mau. Macem-macem lah ngomongnya, ya. Setelah dilakukan, penangkapan. Macem-macem ngomongnya dia. Tapi tidak masalah, ya. Kita ada saksi dari Pak RT, dari Pak Sekuriti, akhirnya kita bawa. Kemudian kita bawa ke mana? Jangan-jangan padi kita bawa ke rumahnya, di Jalan Keadilan. Jalan Keadilan, Jakarta Barat. Kita gelidah di sana, kita ketemu istrinya, ya. Dengan Pak RT. Kita lakukan pembedahan di sana. Kita juga menemukan beberapa barang bukti yang disita. Apa dibawa oleh Pak Gide. Yang pertamalah komunikasi, dan juga ada beberapa dokumen. Makanya dokumen terkait dengan tersangka itu. Ini jam 11, semoga kita bawa ke Kepulauan dan Gerujaya. Dan sekarang kita lakukan pemeriksaan. Dan tentunya juga semua hal-hal daripada tersangka kita sama.